Pelasan pemuda dari desa Pulau Seliu, Pembuatan Belitung tampak asyik, mengolah cangkang kerang, tempurung kelapa purun, pasir pantai, dan juga limbah tanaman. Meski dari bahan-bahan sederhana, namun dengan kreativitas mereka mampu membuat produk kerajinan bernilai jual. Mereka tampak antusias mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan di workshop pengrajin Belitung Sulaiman. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari pos Belitung ada Adelina Nurmalitasari di sana. Halo Adel. Halo Firda. Adel bisa Anda informasikan lebih lanjut mengenai aktivitas pembuatan kerajinan yang dilakukan oleh pemuda Pulau Seliu di Belitung ini. Baik Firda dan Tribuners, bisa saya informasikan bahwa pemuda desa Pulau Seliu, Kabupaten Belitung yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau pokdar wisliu-liu, beberapa waktu lalu sempat mengikuti pelatihan pembuatan kerajinan yang bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK Belitung. Dan kegiatan ini sendiri berlangsung di workshop milik pelaku UMKM Kerajinan Belitung, yakni Sulaiman. Dan melalui kegiatan pelatihan ini, mereka membuat bermacam kreasi yang berbahan dasar limbah tanaman atau benda-benda yang mudah ditemukan di pulau tersebut. Sebut saja misalnya cangkang terang, pasir, batok kelapa, tanaman purun, kayu, hingga bagian tanaman yang sudah mati. Dan berbekal kreativitas, bahan-bahan sederhana ini kemudian menjadi produk yang bisa memiliki nilai jual, Firda. Baik, kemudian apa saja untuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pemuda ini? Ya, Firda. Untuk produk-produk yang dihasilkan oleh para pemuda ini ada banyak sekali variasinya seperti gantungan kunci, tempelan kulkas, hiasan dinding, tempat tisu, dan banyak lagi variasi lainnya. Padahal sebelumnya memang barang-barang yang digunakan ini barang-barang yang sederhana dan memerlukan proses pembuatan yang waktunya tidak cukup, tidak begitu lama, mulai dari hitungan menit sampai berjam-jam bergantung dengan kesulitan tentunya. Dan misalnya untuk satu produk gantungan kunci berbahan dasar kerang, mereka hanya perlu menyiapkan bahan dan alat, kemudian mereka merekatkan cangkang kerang berbagai bentuk dan motif itu agar menjadi gantungan kunci yang unik dan menarik, dan bisa dijual mulai dari harga Rp 5.000, Firda. Oke, kemudian Adel, apa yang selanjutnya akan dilakukan dengan produk kerajinan yang sudah jadi ini? Ya, Firda dan Tribuners, terhadap produk-produk kerajinan yang telah jadi ini, memang sesuai tujuan agar para pemuda desa Pulau Seliu di Kabupaten Belitung memiliki kreativitas untuk memanfaatkan bahan lokal untuk menjadi produk yang bisa dijual. Apalagi Pulau Seliu ini menjadi salah satu tempat kunjungan wisatawan, sehingga produk kerajinan tersebut nantinya bisa dijual sebagai buah tangan bagi para turis serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!